Udah mau 17-an aja nih Lo gak mau nge-review apa kayak gitu? Sembarangan lo Aduh dong, selama bulan Agustus ini Gue bakal nge-review Berbagai model-model airsoft Yang merupakan replika dari senjata-senjata Legendaris era Perang Dunia Kedua Ga so for father cuy Jadi buat yang penasaran Stay tune terus di Banjo Tanomo Selamat datang kembali di acara Bacotan Omwok Dimana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik Seputar dunia airsoft gun Dan dia masih barengan sama gue Emir Cesario alias Emir Bewok Tukang baca profesional Ketayangan selingkuhan Anda Alright cuy Kayak tadi lo udah liat di intro juga ya Berhubung sekarang bulan Agustus Dan bentar lagi kita menyambut hari kemerdekaan Jadi spesial di bulan ini Gue bakal ngebahas berbagai model-model airsoft Yang mereplika senjata api legendaris cuy Legendarisnya adalah Senjata-senjata itu mungkin pernah dipake sama bokap lo Atau kakek lo Atau om lo Mungkin ya Yang pernah bertempur di berbagai teater perang dunia kedua Ini nih Tapi sekali lagi nih Gue ingetin sama lo Berubung gue gak suka sesuatu yang mainstream Jadi kalo misalkan kita ngomongin unit-unit legendaris gitu ya Guns of our fathers Yang orang udah banyak tau Kayak misalkan M1 Garen Atau Thompson Atau MP40 Bulu itu kan kayaknya Mainstream gak sih Kayak sejarah-sejarah gitu Jadi Di episode kali ini Gue bakal ngebahas sesuatu yang anti mainstream Seperti biasa Nah Unit airsoft dari senapan legendaris Yang pengen gue review di episode kali ini Itu adalah ini cuy Nih gue kasih liat sama lo Taraaa Ini gue udah ada Springfield Model 1903 A3 Keluaran S&T Airsoft Wah Ini bisa lo liat ya Video nya ya Biasanya cuma hitam gitu doang Ya Gak banyak Detil-detil sih Ini cuma ada nama S&T nya gitu kan Terus lo ada Bisa liat nih Benda apa yang ada dalam di sini Dari foto yang di sini Terus Sebelum gue lanjutin reviewnya Gue pengen kasih tau Kalo unit yang ini tuh Spring Jadi dia tidak menggunakan Baterai Tidak menggunakan gas Tapi menggunakan Kekuatan tangan lo cuy Dalam Enggak Enggak Agak gini cuy Ya udah Daripada lama-lama Karena lo juga nonton ginian Bukan pengen ngeliatin kardus kan Ini langsung Gue buka aja cuy Gue tunjukin Barangnya sama lo Wah Oke Ini masih bisa Ada Silikagel Pilih aja Jadi ini Dua Pouch lah Yang lagi-lagi jangan dimakan Jadi buang Terus ada Ini foam juga Buang Itu ya Terus Langsung lihat yang kelihatan Ini ada manual book Ada Apa nih? Oh nanti Nanti Ini nanti cuy jatuh Terus ada unit RSV sendiri Dan manual book Cumber tujian coba Karena nanti juga Bokal cuy jatuhin Ini bukan bokal cuy jatuhin kan Jadi kita buang Oke Langsung gue Keluarin lagi cuy Seperti Springfield 1903 Alright Ini nih Wuh Gantik ya Kalau ada yang Kayu-kayu gue itu Buangnya gimana gitu Terus gue keluar ini juga Yang tadi gue janji Pengen ngasih tau dulu Ini adalah Yang dibilang Kayak Prepper clip-nya lah Karena kan sebenernya Kalau aslinya Dia juga nggak pakai magazine gitu Jadi Jadi ini Kita keluarkan Dan Terus ini Simpirkan dulu Hahaha Wah cuy Ini gue taruh dulu Sini Nah Nah ini nih Lo Tadmiring gue aja lah Bentuk Estetikanya Dari Barang ini Oke Sebelum gue Lanjut ke detail Seperti biasa ya Gue akan menjelaskan dulu Real feelnya Dari barang ini Apa sih Bukan gampang ya Kalau lo pernah nonton Film Saving Private Ryan Itu kan ada karakter yang namanya Jackson ya jadi Gimana si Jackson itu adalah Marchman ya Dari Ranger Squad Yang ada di film itu Nah Kenapa nih yang dipakai sama karakter Jackson itu Jadi Springfield Model 1903 Nah Kalau misalkan kita ngomongin Soal dari hasilnya Sebetulnya Barang ini merupakan Senapan Standar Tentara Amerika Dari perang dunia pertama Dan masih dipakai Sampai Era perang dunia kedua cuy Walaupun Udah banyak tergantikan Sama R1 DRM Tuh Ya kalau untuk Peruntukannya sendiri sih Eee Senapan ini Seperti yang ada di Film Saving Private Ryan Ini digunakan oleh Marksman-Marksman gitu ya Alias Dan bagi situ Alright Eee Sekarang mari kita Bahas Detailnya C Seperti biasa Tidak dibat Dari ujung depan Ke ujung belakang Hehehe Nah kalau misalkan dari Ujung depan sendiri ya Ini adalah larasnya keluar ya Ya Sedikit hal juga gak nyampe Jadi keluar larasnya Terus disini ada Iron Side Yang ini Iron Side nya fix Dimana Lu tidak bisa menyetel Iron Side nya ke kiri kanan Atau atas bawah Ya namanya juga Kenapa jadul gak sih Harap set yaudah disitu aja Gimana aja loh So Ini juga dia gak Eee Ada good nya ya Kalau kayak Model Cars 98 Ada good nya nih Ini gak ada Oke Lanjut ke bawah Ini ada Bayonet Lab Buat tempat pasang Bayonet Tapi berhubung Lagi-lagi gue Eee Kurang aware ya Alias gue kurang paham juga Sama mainan-mainan Amrik gitu Barang-barang Amrik Jadi buat yang tau Kira-kira tipe bayonet apa sih Yang bisa dicocokin ke dalam sini gitu ya Sokoh Tulis di kolom komen Terus lanjut makin ke bawah Ini ada slingsuitel Nah disini dia ada tiga Satu dua Tidak sama di paling belakang Tuh Terus lanjut lagi ke belakang Ini Ini exteriornya Sebenernya gue gak yakin ya Kalau ini Kayu gitu Antara kayu atau Plastik di ala-ala ini kayu Cuman Kalau dari bobotnya ini kan Buat gue enteng banget nih Gue berasum siensi plastik gitu Cuman kalau misalkan gue salah Salah Koreksi di kolom komentar Halo cuy Santai aja Nah disini Lu agak kebelakang sedikit Lu akan menemukan Kayak ada Knop nih ini Yang bisa lu maju nunggurin Nah ini Adalah Hop up adjustment sebenernya Buat lu ngatur hop up dari mainan ini Jadi tinggal maju nunggurin aja Mirip-mirip Kayak lu ngatur hop upnya Kayak lah Terus ngundur lagi ke belakang Di bagian sini Itu ada Marking-marking ya Ini ada markingnya SMT Ada Serial numbernya Terus ada Model Model 03 Dash A3 Gitu ya 1903 A3 kan emang Model dari Maafan ini disini Terus disini ada Rear side Yang bisa lu adjust Elevasi sama Windersnya juga Jadi bisa kiri kanan Bisa Hektur ya Dengan memutar-mutar inilah Terus Kalau disini Ada boltnya Buat lu Menggunakan Ini kan Kalau belum menempat Harus dipokong manual gitu 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 Kalau dari boltnya sendiri Tarikannya Ya Dibilang berat juga Enggak Dibilang enteng juga Enggak Standar lah Mirip-mirip sama Tarikannya Vsr 10 Marui Kalau lu baru Standar beli Dibuka Waridah itu Sekurang lebih kayak gitulah Oke Terus Ini baru dibeli Dodo Bokokang Gua mau coba Trigger pullnya dulu ya Trigger pullnya Oke Sekali lagi ya Sekali lagi Ini agak Dalam sih Sebenernya Tapi Enggak Enggak Keras Ya Ini bisa Di Horifikasi lah Kalau misalkan Lu berjana Bokokokang Nah Berhubung tadi ini kan Kokokang ya Tapi si Ejector ini kan Gak dibuka nih Gimana seharusnya Ini dibuka Karena ini kan tempat lu Buat Masukin Seluruh ya Kalau di real steel Sama buat dia buat selangkau Tapi disini Enggak cuy Nah Jadi gimana dong Dari real steel Tapi gak jelasin Pelan-pelan Sabar Oke Kita balik dulu Disini Juga ada safety nya Model kayak Flagnya ini ya Bisa lu Nggak turunin Safety nya Ke belakang Popor Metal juga Bad cap nya Yang gak bisa Dibuka juga Bisa Bisa Mungkin gue gak ada kuku aja Gitu Ini sebenernya bisa dicompel Buat Naruh Compartment Atau Atau kayak Buat naruh Cleaning road Gitu-gitu Mungkin kata gak ada kuku ya Mungkin gak enak Gitu Oke Ya itulah pokoknya Oke cuy Jadi tadi ini apa sudah gue jelasin Terus tadi gue juga udah jadi sama lu Gue jelasin Nge reload mainan ini gimana sih Sebenernya Kan gak bisa nih Dari atasnya ini gak dibuka Nah buat nge reload nya Lu tinggal Dorong ya Tombol ini Dorong Compel Compel dikecil Nah gitu Ini kebuka Nah Kalau ini udah kebuka Baru nih Lu bisa masukin Benda ini Ke dalam sini Lu masukin Tetepkan Sampai dia klik Udah Tutup Jadi udah bisa lu mainin Terus untuk ngeluarin si stripper clipnya ini Lu buka lagi Terus ada tombol kecil di dalam sini Lu tekan Dah Eta Ya Luar tuh clipnya Tinggal lu masukin Clip ya Bagus Ya Alright Nih Tadi kan gue udah ngebahas detail Sekarang lu bisa admire lagi lah Lekuk-lekuk dari Senawan klasik yang satu ini Hahaha Oke Ehm Seperti jasa juga Kalau tadi gue udah jelasin Sejarah singkatnya Terus gue udah jelasin Soal real sale nya Sama gue udah ngebahas detail-detail nya Dari mainan ini Berikutnya Kita bakal ngeliat Gimana sih akurasi Power Sama Healing nya dari barang yang satu ini Hahaha Jadi buat yang penasaran Stay tune terus di Bacatan Omo Alright cuy Sekarang Kita sampe Ke sesi Pekat Yesan FBS Karena Jujur aja nih Gue sendiri Penasaran Sama Performa dari barang hantik yang satu ini Hahaha Jadi biar Ehm Menjawab Ke Bunda gulanaan gue Hahaha Jadi udah gue isiin nih Stripper clip nya Dengan BB 0,2 gram ya Seperti biasa BB yang gue pake itu Keluaran dari Export gallery Jadi Langsung lah Kita tes deh Nah Apa sih FBS Barang hantik Yang Satu ini Nah So Ah Tempakan pertama Oke 319 Seles Agak Miring Gue Karena Nyuncur aja cuy Ini kan panjang ya Agak Susah sebenernya Mempasin ke Dalam sini gitu Oh 377 379 383 Cukup stabil sih Berarti yang pertama tadi emang Gue kurang Masa aja gitu lubangnya kan Try ya kan Ini malah gak gitu Hahaha Ya Ya Oke 381 Sekali lagi kali ya Bener-bener Bener-bener ya Bener-bener ya Right 3 Tadi ya Paling tinggi Salirnya sekitar 370an Ya yang pertama gak usah dihitung lah kan Agak error gitu Sebenernya Nah Kalau misalkan Barusan kita sama-sama udah liat FBS nya Sekarang kita liat akurasinya cuy Stop lah Kalau misalkan di film Saving Private Ryan Bedil satu ini kan Akurat banget deh Gue jadi penasaran nih cuy Tadi kan kita udah liat FBS nya Cukup Stabil Harusnya Kalau FBS nya stabil sih Akuratnya juga stabil juga Apalagi larutnya panjang gini kan Jadi Mari kita bukinkan Berat sih buat tarik gini Tapi Gimana sih Hah Sampai juga ya Ini kan harus manual gitu Sampai jumpa 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 jumpa Jadi kurang lebih segitu aja lah ya komenan gue tentang barang nantik yang satu ini Oke cuy, kita sama-sama udah liat ya Akurasinya, handlingnya, sama powernya dari yang ini Sekarang kita sampai ke sesi kesimpulan Kalau misalkan dari gue pribadi Begitu gue ngeliat sama main mainan ini Gue udah tau banget nih Si S&T, pabrikan yang bikin mainan ini tuh pengen menyeimbangkan antara pasar kolektor sama pasar player Gini, singkatnya Dia tuh pengen barangnya dia itu tuh gak cuma bisa buat di koleksi gue Gak cuma bisa buat di pajang, di tembok lah gitu Tapi tetap pengen bisa di mainin Nah, gini nih Itu kenapa dia mendesain si jimba kesini kayak gini Jadi kan, ya gak ngerusak-rusak estetika amat lah gitu ya Tapi tetap oke lah Kalau mainan ini dijadiin barang koleksi Tapi kalau misalkan mau aja ke mainan segini juga Bisa Tinggal lu, lantapin aja aksesorisnya Misalnya kayak, untuk slingnya nih Terkali sandang lah ya Kalau bahasa sini gitu Carilah yang otentik gitu Biar makin cantik kan Kalau gak salah sih ini harusnya kanvas ya Sebenernya Terus, lantapin juga scoopnya yang Ini gimana sih sebenernya Ada di sekitar sini lah Kalau gak salah sih harus pakai adapter khusus gitu ya Jaman dulu belum ada real system kan Ya kayak sekarang lu tinggal plug and play gitu Seperti obstik Kalau jaman dulu tuh kayak ada adapter khususnya dan Ya lu harus cari sendiri fiternya Jadi kalau dari gua pribadi Eee Mainan ini bisa Bisa gua kasih Berapa? 8,5 kali ya 8,5 dari usulnya gitu Karena Selain bentuknya yang Otentik gitu Dengan senapan legendarisnya Tapi mainan yang satu ini tetap bisa Trebal Jadi Ya Gak boleh maluin lah Kalau lu aja sihir nih Nah Buat lu yang penasaran Kira-kira Gimana sih Bisa mendapatkan barang ini Seperti biasa cuy Barang ini gua dapatkan di Maxport Gallery Yang ada di Istana Pasar Baru Sekali lagi Ini gua dapatkan di Maxport Gallery Yang ada di Jodoh Istana Pasar Baru Nih kalau misalkan mau lihat Postcardnya ada di sini nih Ada Instagramnya cuy Di situ ada nomor teleponnya Bisa lu juga beri mesra aja Sama ada Link Tokopedia juga Jadi kalau misalkan lu Pengen beli barang nih Terus kebetulan di Toppack itu Lagi ada promo ya Sok lah Langsung digunakan sebaik mungkin aja promonya Gitu Right Untuk harganya sendiri Mainan ini Bisa lu bawa pulang dengan harga 9.100.000 rupiah aja Sekali lagi 9.100.000 rupiah aja Itu sudah lengkap lalu Tinggal bayar Kepulang aja cuy Itu sudah termasuk Sama izin kepemilikannya juga Jadi keluarkan Sama Mabesport Alright Terlebih segitu aja kali ya Edisi Guns of Our Father Yang pertama ini Tapi tenang Di episode berikutnya Mungkin lagi bulan Agustus Gua masih bakal ngebahas Model-model airsoft yang mereplika Senjata api legendaris Era Peran Dunia Kedua Jadi jangan kemana-mana Tetap stay tune terus Di Becetan Omok Jangan lupa di subscribe Heee Makasih loh Buat yang udah subscribe Buat yang udah nge-like Yang nonton sampe Abis gitu Sama yang udah di-slide Hahaha Adalah jeng Silikin ya ternyata Hahaha Yaudah Terlebih segitu aja Sampai ketemu di episode berikutnya Masih barengan sama gue Emir Cesario Alias Emir Bewok Tukang bantu profesional Kesayangan Selingkuh hari Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax